Mahmud Nurwindu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu sebangku Mahmud Nurwindu Sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi dia tidak bisa menjawab Yakin? Yakin tidak bohong? Pak Bambang tidak bohong? Demi Allah saya datang ke rumahnya Saya Mahmud Nurwindu Saya pernah sekolah di SMA Negeri 6 Solo atau SMPP 40 Dan lagian Mubahala itu Salakapra itu namanya Sumpah Serapa Sumpah Serapa selalu mereka biasa lakukan Dengan orang yang tidak sependapat tiba-tiba langsung Ingat kan Neno Warisman Ketika beliau bagaimana dulu kuar-kuarnya Saya takut tidak ada lagi yang menyembahmu juga Prabowo Itu tidak jadi Sekarang ketika Prabowo tidak jadi Presiden Jokowi yang jadi Presiden Masih banyak yang menyembah Allah Masih banyak orang Islam Masih bos Jadi orang-orang mereka itu memang sangat gampang sekali mengklaim nama Allah Nama agama, nama Tuhan Untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan politik Ini namanya melacurkan agama Melacurkan kesucian Tuhan Mau apalagi? Satu lawan tiga Tiga orang yang bersaksi Lawan Bang-Bang Tri yang juga bersaksi Menurut akal Anda saja Yang sehat gitu loh Siapa sebetulnya disini yang seklek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ambat Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya benggakan Nama Bang-Bang Tri semakin mencuat Setelah dia melakukan sumpah mubahalah bersama Sugik Nuraharja Kita tahu sama-sama Bang-Bang Tri ini dulu pernah di penjara Karena dia menuliskan buku yang hoax Tentang judulnya Jokowi Undercover Dan sekarang Setelah dia keluar di penjara Dia teriak sana-sini Membicarakan Yang dulu juga dia pernah di penjara gara-gara itu Bahkan sekarang katanya dia menuliskan lagi Buku dengan judul Jokowi Undercover 2 Dan siap dicetak Cuma masalahnya kekurangan biaya Padahal kata dia Yang sudah pesan buku itu sudah 1 juta orang Coba pakai logika sederhana aja Jika sudah jelas Ada yang sudah pesan 1 juta orang Kemudian Bang-Bang Tri masih ngomong Kekurangan uang untuk mencetaknya rasional atau tidak Saya sih sangat tidak rasional Misalnya gini Saya nulis buku nih Nulis buku Dan sudah jelas Yang sudah pesan itu sudah 1 juta orang Kalaupun saya tidak punya uang Saya akan cari dulu dana talang Untuk mencetak 1 juta ini Saya yakin Ketika sudah ada pesan 1 juta orang itu Yang siap membeli buku saya Tidak usah 1 minggu lah 2 hari setelah buku itu jadi Sudah terganti lagi Coba masuk akal enggak Sudah ada yang pesan 1 juta orang katanya Sekarang Dia ngomong Tidak punya uang untuk Mencetaknya Hingga pada akhirnya Sugik Nurharja siap donasi Untuk kemudian Menerbitkan buku Jokowi Undercover 2 Tapi yang menarik Kenapa begitu lantang Begitu berani Bang Bang Tri ngomong itu Apakah benar apa yang dia ucapkan Atau Itu hanya halusinasi Bang Bang Tri Karena kegagalannya dalam hidup Sehingga dia Melakukan kehaluan Untuk diperhatikan banyak orang Padahal sejatinya dia sedang menunjukkan Kegagalannya Atau benar Dia sedang mengungkap kebenaran Yang mahadasyat Yang ini harus diketahui oleh Seluruh rakyat Indonesia Bahwa Jokowi itu ABCD Ini ya Yang namanya sekolah Itu jelas Disana harus banyak teman Ya Harus banyak teman Harus ada guru Harus ada kepala sekolah Kalau memang Coba pakai logika aja Kalau memang Jokowi Itu sedari dulu Memalsukan Memalsukan Data pribadinya Maka saya yakin Sedari dulu Akan digugat oleh banyak orang Cata tuh Akan digugat oleh banyak orang Sedari dulu Bukan sekarang Setelah dia jadi presiden Bahkan jabatan presidennya Udah dua periode Dan akan berakhir Dulu Sebelum dia jadi Wali kota Solo Harus Sudah ada gugatan dong Kalau memang Satu kali lagi Data-data beliau Data-data beliau Data-data beliau Yang disodorkan Itu adalah Palsu Lekresan Saya yakin Pihak sekolahnya akan ngomong Guru-gurunya akan ngomong Banyak temannya juga Yang akan ngomong Nah ini pertanyaannya Kenapa hanya Bang-bang Trisaga Yang teriak-teriak Bahkan sekarang Itu beredar video Kepala sekolah SM 6 Surakarta SMA 6 Surakarta Ibu guru presiden Jokowi Teman Jokowi Pas ketika Di sekolahan Berbicara Coba kuatan mana Satu dengan lawan tiga Kayak kita lihat dulu nih Apa yang menjadi Kesaksian Kepala sekolah Ibu guru presiden Jokowi Dan teman sejawat Presiden Jokowi Mahmud Nur Windu itu Yang mengaku Menjadi teman Sekelasnya Jokowi Sejak kelas satu Sampai kelas tiga SMA Selalu sebangku Mahmud Mahmud Nur Windu Sudah saya temui Ke rumahnya Saya konfirmasi Dia gak bisa jawab Yakin Yakin gak bohong Demi Allah Saya datang ke rumahnya Saya Mahmud Nur Windu Saya pernah sekolah di SMA Negeri 6 Solo Atau SMPP 40 Lulus Tahun 1980 Sesuai dengan Nijasa yang Dikeluarkan di bulan April 1980 Dan saya Menyatakan betul Bapak Bapak Jokowi Dodo Pernah Dan sama-sama Satu Sekolah dengan Saya Dan satu Kelas Dengan saya Itu pernyataan Yang saya buat Dengan sejujurnya Dan apa adanya Terima kasih Ya Allah Kalau saya Kalau ijazahnya Jokowi ini Tidak palsu Saya minta Saya jangan diberi Hidup Sampai Matahari terbit Berdasarkan Dokumen yang ada Pada kami Bahwa Atas nama Jokowi Dodo Adalah Lulusan SMA Negeri 6 Surakata Surat Tanda-tanda Belajar Beliau Dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madia Surakata Pada tanggal 30 April Tahun 1990 Oleh Kepala Sekolah Bapak Jokowi Jokowi Itu lulusan Angkatan Pertama Masuk Tahun 76 Ya Ijazahnya Bertahun terbit 80 Itu Artinya Empat Tahun Empat Setengah Tahun Perkenalkan Nama Saya Busri Haryatin Ningsi Saya Pernah Mengajar SMA Negeri 6 Surakarta Yang Dulu Namanya SMPT 40 Saya Mengajar Bidang Studi Kimia Dan Saya Mengajar Pak Jokowi Jokowi Tutup Dari Kelas 1 2 Dan 3 Oke Jelas ya Ada yang Hoax Ada yang Fakta Mau Apalagi Satu Lawan Tiga Tiga Orang Yang Bersaksi Lawan Bang Bang Tri Yang Juga Bersaksi Menurut Akal Anda Aja Yang Sehat Gitu Siapa Sebetulnya Disini Yang Seklek Apakah Kepala Sekolah Presiden Jokowi Apakah Ibu Guru Presiden Jokowi Atau Temannya Atau Bang Bang Tri Dan Dia itu Bang Bang Tri itu Dipenjara Gara 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 Nulis Buku Hoax Tentang Jokowi Undercover Dulu Di Penjara Terus Anda Mau Kowar Kowar Gak Percaya Terhadap Hukum Negara Bang Bang Tri Yang Benar Kok Malah Dia Yang Dipenjara Saya Gak Berpikiran Sejauh Itu Dan Sekotor Itu Kepada Negara Ini Bahwa Bang Bang Tri Memang Mencari Panggung Ya Memang Mungkin Mencari Panggung Ya Supaya Ditekohkan Oleh Sebagian Orang Karena Berani Membongkar Kebohongan Yang Sangat Luar Biasa Ini Kasian Ya Saya Melihat Bang Bang Tri Ini Yang Malah Kasian Kayaknya Dia Mentalnya Mungkin Yang Rusak Kasian Gak Ada Yang Bisa Dipercaya Gak Ada Lagi Manusia Yang Percaya Sama Dia Sehingga Ujung Ujungnya Dia Mubahalah Satu Kali Lagi Persoalan Mubahalah Itu Mesti Ada Dua Pihak Yang Sepakat Kalau Seperti Itu Namanya Sumpah Serapah Hati Hati Anda Sumpah Serapah Apalagi Apalagi Sudah Jelas Faktanya Gurunya Berbicara Kepala Sekolahnya Berbicara Teman Sebangkunya Berbicara Lantas Anda Mau Kuar Kuar Bagaimanapun Saya Kira Yakin Orang Orang Akan Lebih Percaya Kepada Guru Itu Kepada Sekolah Itu Kepada Kawan Jokowi Itu Daripada Kepada Anda Bang Bang Apalagi Gara-gara Buku Anda Jokowi Undercover Anda Diperjara Berarti Jelas Rangkaian Ceritanya Jelas Apa Sebetulnya Yang Goblok Disini Ini Saya Lucu Sekali Melihat Komentar Netizen Dari Twitter Kata Lutfan Sugik Nur Cocoh Di Tanpa Bukti Karena Dia Manggungnya Kemarin Itu Di Channel Sugik Nur Yaya Bang Bang Tri Kemudian Ada Lagi Yang Ngomen Hanya Yang Seklas Iblis Yang Berani Bawa-bawa Nama Tuhan Untuk Melegitimasi Kebohongannya Bang Bang Tri Ini Contohnya Katanya Kenapa Berani Mengatakan Berbohong Atas Nama Tuhan Karena Jelas Dia Melakukan Sumpah Mubahala Dan Bukti-buktinya Sudah Jelas Juga Kepala Sekolah Yang Berbicara Gurunya Yang Berbicara Teman Jokowi Yang Berbicara Tiga Lawan Satu Sekolah Lagi Siapa Yang Bisa Dipercayai Kebenarannya Dan Satu Kali Lagi Sangat Rasional Kalau Jokowi Bermasalah Data-datanya Sedari Dulu Satu Kali Lagi Sedari Dulu Bukan Sekarang Setelah Dia Menjadi Presiden Mungkin Kawan-kawannya Sekolah-sekolahnya Akan Menggugat Sedari Dulu Sedari Dulu Bukan Sekarang Kenapa Sekarang Menjadi Rameknya Aneh Juga Saya Dulu Ketika Jadi Wali Kota Santai Santai Sekarang Setelah Menjadi Presiden Kok Digugat Persoalan Datanya Ini Gak Rasional Gak Rasional Nih Ada Yang Lebih Rasional Menurut Saya Mana Pak Jokowi Satu-satunya Manusia Yang Pernah Jadi Wali Kota Gubernur Dan Presiden RI Dokumen Dokumen Beliau Udah Bolak Balik Di Perifikasi Di Semua Tingkatan Kok Ijasa Orang Begitu Masih Digosipin Piks Otak Mereka Sungsang Ya Iya Dong Iya Dong Akal Kita Kan Berbicara Seperti Itu Juga Sama Jokowi Itu Jadi Wali Kota Dulu Jadi Gubernur DKI Jakarta Dulu Kemudian Jadi Presiden Ya Jelas Dong Datanya Dibolak Balik Terus Diperiksa Setiap Aneh Pokoknya Aneh Ajaib Kalau Memang Masih Menganggap Bahwa Data-data Jokowi Itu Apalagi Sampai Memasukkan Ijazah Gak Rasional Sangat Gak Rasional Sangat Gak Rasional Nih Ada lagi Yang komentar Cukup Pedas Padahal Awal Juli Lalu Baru saja Bebas Bersyarat Sekarang Dah Sebar Hox Lagi Dipandu Residipis Tukang Tipu Lainnya Yaitu Sugik Nur Sugik Nur Terpidana Kebencian Sarah Sepuluh Bulan Dan Bang Bang Tri Penuli Sampah Terpidana Tiga Tahun Penjara Harap Mereka Diperberat Hukumannya Min Di Pisi Humas Polri Ada netizen Yang ngomong Itu ya Di tweet Oke Sudah jelas ya Disini Sudah jelas Siapa yang Sengklek Siapa yang Benar Dan Lagian Mubahala Itu Salah Kapra Itu namanya Sumpah Serapa Sumpah Serapa Selalu Mereka Biasa Lakukan Dengan Orang Yang Tidak Sependapat Tiba-tiba Langsung Ingatkan Nenok Warisman Ketika Beliau Bagaimana Dulu Koar-koarnya Saya Takut Tidak Ada Lagi Yang Menyembah Jika Prabowo Jadi Eh Jika Prabowo Tidak Jadi Sekarang Ketika Prabowo Tidak Jika Presiden Jokowi Yang Jadi Presiden Masih Banyak Yang Menyembah Allah Masih Banyak Orang Islam Masih Orang-orang Mereka Itu Memang Sangat Gampang Sekali Mengklaim Nama Allah Nama Agama Nama Tuhan Untuk Kepentingan Pribadi Dan Untuk Kepentingan Politik Ini Namanya Melacurkan Agama Melacurkan Kesucian Tuhan Sangat Biadab Dan Kurang Ajar Namanya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh